Cukuplah untuk mencegah kita agar bisa mengendalikan diri kita dari mengguncing kesalahan orang. Mengguncing sifatnya orang, mengguncing perbuatan orang, apalagi mencemarkan di hadapan banyak orang. Ingat Dawi Gajang Nabi. Siapapun orangnya yang telah mencemarkan orang saudaranya yang Islam dengan dosa yang tertentu. Maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa sebagai manam orang yang tadi dicemarkan. Hati-hati. Makanya tutup kono kesalahan ini konjok. Diman ayya al-akakul muslim bidan bin lam yamut hatta. Yudha libah bimisri. Anak sikhata yang kalah mislah. Siapa saja yang mentakir, merecehkan, mencemarkan. Bahasa Indonesia. Bahasa Juali ngisin-ngisin. Mencelah. Mencelah-celah. 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 Di hadapan banyak orang yang mencelah. Mentakir. Bahasa Inggrisnya meleh-meleh. Mencelah dosa di hadapan banyak orang. Mencelah dosa orang mu'min, orang muslim dengan dosanya di hadapan orang banyak. Maka dia tidak akan mati sebelum melakukan dosa seperti itu. Ini kita hati-hati. Banyak sekali dikunjungi. Ayuhim bu'ahadukum ayyak. Walayatabakdukumbakdoh. Jangan sampai engkau saling menguncing satu dengan yang lain. Ayuhim bu'ahadukum ayyak. Ulanah ma'akhihi mayidhan. Apakah kamu senang makan jagingnya saudaramu dalam keadaan tangkai. Pakarih tumuh. Tentu kalau tidak suka. Tidak suka. Ternyata Allah Ta'ala menserupakan. Mencetarakan. Menyamakan orang-orang yang mengguncing saudaranya yang diserap. Seperti halnya. Makan tangkainya. Makan dagingnya dalam keadaan mat. Mati. Makan bangkainya. Makan dagingnya dalam keadaan mati. Lebih mantep. Walaupun dalam keadaan mati kan bangkai. Tentu kau tidak suka. Zaman Rasulullah itu kalau ada orang yang merasakan. Itu mencium. Bau dah enak. Bau waduh. Tapi zaman kancing Nabi masih sedikit. dosa masih sedikit. Sehingga kalau ada sedikit sadar dosa langsung. Tapi karena sekarang sudah baunya merata. Akhirnya tidak. Tidak terasa. Bukan tidak berbau. Tidak terasa. Ayo k jealous. Ya seperti halnya. Ya orang yang. Ngurusin ayam di kandang. Ong kandang, kan. Orang lain ketika lewat di kandang tuh buh. tapi disana orang yang sudah ke rumah diri disana enak, gak berbau bahkan juga makan disana, semuanya disana gak apa-apa saya mengalami semacam itu ketika di pondok saya tidur kamar saya itu ditegatnya ayam ada orang memelihara ayam ayam potong yang lain ditutup irung itu yang malam bukan kata gak mampu pernah kebal nah sekarang ini dosa sudah kadung merata akhirnya kebal orang itu lahir sudah mencium baunya seperti itu masya Allah fama ad-taroka an-tastari zamillah fama ad-taroka fama mongkau tiapos widi jiku ad-taroka matu takenu pomak ing siro kawa oleh matu takenu yang siro an-taktari zain yang terima kasih maka maka sungguh daug ini sangat berpotensi untuk menanggulang untuk menjauhi dari ribah atau sungguh sangat patut bagi engkau menjauhi dari menggun menggunceng masya Allah ini yang panjang betul-betul diharani to'at dengan meninggal maksiat itu masih lebih berat meninggalkan kalau to'at masih banyak bisa solat jamaah ini masih bisa ke masjid ini bisa bahkan di masjid ini menanggul rasanya wangil kok kadang-kadang ini masjid urung muli katanya bareng ngaji bukan bareng bareng ngaji rasan-rasan yang dijibab rasan-rasan terus ya rasan-rasan ya Allah sembuh ya saking menang melainkan sinak widok makanan bila'i waliyah milakir faliyakul khairan awliyat melaik ngomong singapi lorakil ngomong singapi meneng kok ya meneng tadi orang modal ya ya Allah mulai nih Ibnu Hacjar bapak ini ajaran Ibnu Hacjar wakil wafil riwayatin bapak iniku diarani wadu kronos selalu ngebut wadu supaya gak berbicara hal yang tidak ada manfaatnya kita gak usah ngebut ngebut gue lepas katanya ngomong dicopot apa dicopot termasuk orang susur insya Allah rata selamat dan yang selamat malah yang selamat kerasan ini yang marah ngegak kerasan itu rokokan karun daud ini gak usah rasan rasan berbicara 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 rokoknya gak gerem gak cekal 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 selamat kerasan kerasan kayak kerasan karun daud cekal 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 daud kerasan kerasan karun rokokan insya Allah bun waham na'ukah ankhibatil muslimin amrun lau tafak karta fihi wa wa antandura finafsika hal fika aibun zahirun aw batinun wahal anta aroftah zalika minnas shikah untuk hal yang bisa mencegah kita pula dari ngasani yaitu ada sesuatu yang andai kata engkau berpikir tentu akan diam dari mengguncing apa berpikir tentang diri kita sendiri apakah kita itu ada cacatnya baik zahir atau batin apakah wahal anta mukorifun maksiat siron awjaron pernah berbuat maksiat baik secara sembunyi atau secara ngedeng meceng secara sembunyi atau secara meceng faizah alam tazali kalau engkau juga mengetahui bahwa dirimu ada maksiat dirimu ada dirimu ada salah kalau kau juga merasa ada salah ketahuilah bahwa mereka yang berbuat salah sebagaimana tidak mampu menghindar salah sebagaimana kamu tidak mampu menghindar sebagaimana dia tidak bisa membersihkan dirinya dari maksiat sebagaimana kamu tidak membersihkan dari maksiat dari apa yang kamu tuduhkan maksiat maka dengan seperti ini kita mengetahui semacam ini memang dia tidak mampu menjauhi maksiat memang dia tidak mampu memang dia udur dalam meninggalkan maksiat jadi insyaallah kita tidak bergembang menyalahkan orang lain makanya yang paling penting adalah mencari kesalahannya sendiri sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain tapi kebiasaannya kalau kesalahannya sendiri walaupun besar tidak kelihatan tapi kalau kesalahan orang lain walaupun sekecil apapun kelihatan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Kaji Bila Gajah di telapuk mata tapi tak kelihatan yang ini yang ini yang ini aku terus biar paham mungkin dari Kang Kaji ini kok walaupun gajah tapi kalau di telapuk mata tidak tidak kelihatan tapi aku terus kayak aku paham saya suka lagu-lagu ini tapi gak masih ngapap di sebelah kelihatan yang di ujung lautan tapi panggah kelihatan wakam tak rahu antaf tadik ha wata kurau yub kafa waa id tak rahu sebagaimana engkau tidak suka bila kesalahanmu dileler sebagaimana kamu tidak suka kesalahanmu dicemarkan kesalahanmu disiarkan kesalahanmu diekspos maka orang lain pun juga tidak suka kalau kesalahannya kau ekspos kau ekspos tapi kalau engkau mau menutupi kesalahan kawan kesalahan orang lain tadi maka Allah akan menutupi kesalahanmu wain fadoktaku salat Allah alaika al-sinata al-sinatan haddadan yang zakuna irdoka fid dunya summa yafdakuka summa yufdikuka summa yufdikuka Allah fil akhirah ala rukusi al-khala'i yawm al-qiyamah kalau engkau bisa menutupi kesalahan orang lain dengan cara mentakwili dengan cara menginterpretasikan ditakwili dilabelokkan dengan yang lain Allah akan menutupi kesalahanmu di hari kiamat kalau engkau telah mencemarkan kesalahan orang lain maka Allah akan memberikan kekuasaan terhadap orang-orang yang lesannya landep-landep lesan landep ibu ya orang yang lesannya landep-landep bukan untunya kuat ini bahasa sastra orang-orang yang ngomong itu licik kalau ngomong itu landep menyakitkan hati ini lesan landep ini bahasa sastra Allah akan memberikan kemampuan atau kekuasaan terhadap lesan-lesan yang landep-landep yang tajam-tajam berarti bahasa yang tajam-tajam yang merobek-robek harga dirimu di dunia dan nantipun masih dibalas lagi harga dirimu akan diblecehkan oleh Allah ta'ala di hadapan para makhluk di hari kiamat ini yang menang kalau ada orang bersalah jika kamu mampu mengendalikan untuk menyebutkan kesalahannya dalam arti segaja menutup-nutupi maka Allah akan menutupi kesalahanmu di dunia dan menutupi kesalahanmu di akhirat akan menutupi kesalahanmu di dunia siapa yang di dunia kesalahannya ditutupi menunjukkan di akhirat akan ditutupi tapi kalau kamu suka melecehkan orang lain juga menjemparkan orang lain maka Allah ta'ala akan memberikan kemampuan dan kekuasaan terhadap lesan-lesan yang tajam-tajam untuk merobek-robek kesalahanmu di hadapan banyak orang dan diteruskan nanti di akhirat Allah akan merobek-robek akan menjemparkan akan menjemparkan kesalahan-kesalahmu di hadapan makhluk-makhluk yang banyak di hari yaman kalau ternyata kau teliti bahwa kau tidak punya kesalahan sama sekal kau bersih tidak ada app-nya sama sekal tidak ada kekurangan sama sekal maka baik dalam urusan dunia dan akhirat maka ketahuilah bahwa kedunguanmu dari salahmu adalah lebih jelek-jeleknya kedu lebih jelek-jeleknya tolol lebih jelek-jeleknya gudu lebih jelek-jeleknya bahasa kasar ini goblok saya akan paham kalau engkau meneliti pada dirimu ternyata tidak ada salah baik urusan dunia dan urusan akhirat ketahuilah dengan kebodohanmu tidak bisa mengerti kesalahanmu itu merupakan kesalahan yang paling besar kebodohanmu daripada kesalahanmu itu merupakan kebodohan yang paling besar masya'allah walau aibah a'zamam minal hamqoh tidak ada kebohongan tidak ada cacat yang lebih besar daripada tolol walau arodallahu biga khairan lapas toroka bibuyub binaksiga siapa saja yang dikendaki Allah baik akan diperlihatkan atas kekurangannya diperlihatkan kesalahannya diberikan kejalahan kejelekannya diperlihatkan kelemahannya sehingga dengan mengetahui kelemahannya akan mengetahui kekuatannya Allah sebagaimana dalam hadisman arofa nafsafakot arofa rohba jadi kalau sampai tidak tahu kalau dirimu ada jeleknya ada jeleknya baik dunia dan akhirnya ketahui bahwa engkau itu budu yang kelas kakam budu yang kelas kakam kalau Allah mengendaki baik kepada engkau maka engkau akan diperlihatkan oleh Allah tentang kejelekan mu tentang kejelekan masya Allah baru baru yatuh naksa kakam rindu goyatu gobawati wajali kau memandang dirimu dengan rindu ikhlas kamu maram dengan dirimu ini termasuk goyatu gobawati kakak katokatoke katokatoke ini yududure budu wajah luka eh wajah liga dan yukatokatoke budu saya ketahui kalau panjang dengan memandang dirimu seneng karena dirimu tidak ada salahnya bagus itu alih ibadah merasa dirimu alih ibadah ketahui lah bahwa kau ridho dengan nafs kau ridho dengan kemampuan semacam ini termasuk goyatu gobawati wajah liga budu sing kelas sing notok budu berarti budu sing notok goblok sing pol pol polan budu ini semua ingkun tak sadikan viran nikah fashkurilah kalau memang kau betul baik syukur Allah tinggal kalau kau benar bersih jangan kau potori dengan merubek kesalahan orang merubek harga dirinya orang lain dengan tamaz mud bid ak rodih ya segampangkan ini dengan kumur dengan menyuarakan menyuarakan kesalahan kesalahan mereka itu termasuk agung-agungnya agung-agungnya cacah para hadirin yang kami hormati tidak semuanya ngerasani itu haram ada hal-hal yang memperbulikan kita ngerasani walaupun sing api enggak ngerasani memperbulikan mengguncing walaupun yang baik tidak mengguncing setidaknya ada enam hal tapi enggak bisa disebutkan malam ini karena waktunya sudah waktunya sudah waktunya turun dari udara yang mati turun dari udara tidak tidak masalah vaksinasi ini tidak masalah vaksinasi walaupun tidak wajib tidak wajib Kecuali diwajibkan oleh pemerintah Nah asli ini tidak wajib Karena itu bukan pengobatan dari penyakit yang hukumnya sunat Ini pengobatan dari penyakit yang hukumnya sunat Tapi ini belum penyakitan sudah berubah Biar tidak penyakitan itu boleh Bukan sunat tapi boleh Daui Allah Ta'ala Ketika orang itu dalam keadaan sakit atau kepergian Silakan bermokel, berbuka Nanti dikondoni di harian lain Tuh, kenapa kok diperbolehkan, diperbuka Karena saat kepergian itu mengakibatkan lemes Capek, puasa juga akan lemes Biar tidak terjadi dua lemes kumpul jadi satu Makanya diperbolehkan untuk mengakibatkan lemes Tapi biar tidak terjadi lemes Tapi biar tidak terjadi lemes Tidak sampai dispensasi memperbolehkan perporoh harun Tidak sampai diperbolehkan melakukan perporoh harun Yang ini melanggar larangan Seperti kalau tidak makan, mati Tidak sampai diperbolehkan 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 Dan hawa tadi yang akhirnya hilang gatel Nah disitu Dalam rangka memobati gatel Boleh sampai melanggar Hal yang dilarang Hal yang diharunkan Lalu kita bahas secara Berlanjut bahwa Di dalam Daur Tersebut Yakni dalam daur Bahwa penyebab sakit itu hanya satu Ketidaklancaran Nah lancar apa? Sepuluh hal Tidak lancar Tentutnya Tidak lancar Nafasnya, hawanya Tidak lancar ringetnya Tidak lancar darahnya Tidak lancar Apa itu namanya Insulinnya Tidak lancar Nampun Jantungnya Kencingnya Tidak kancar Habinya Semuanya itu mengakibatkan Penyakit Bahkan Selain dari 10 itu ada lagi Tidak kancar uangnya Ini juga kan Penyakit Nah pengobatannya juga hanya satu Apa? Melancarkan Tidak lancar Bagaimana caranya melancarkan Gigi penggawiani dokter Nah makanya Seperti Corona Niku Yang paling efektif Melancarkan darah kita Apa? Minum banyu putih Tidak lancar Manas Manasik Manas kisik Manasik Manas kisik Ini berlancarkan Insya Allah Mereka Tidak lancar Tidak lancar Buna 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 Al-Fatiha